...kerjaan dari Mas Kenzi. Dan sebaliknya, Mas Kenzi butuh lo. Ego lo tinggi banget, Zara. Tapi egonya Mas... Tante, aku bisa ikut, kan? Bisa kok. Nanti Tante kasih uangnya ya, buat bayar. Oh iya, Tante. Tadi obat bunuh juga habis. Iya, nanti Tante beli juga ya obatnya, bunda. Yaudah, sekarang Nailah tidur dulu ya. Iya, Tante. Ego... Tidur. 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 Pasti ada sesuatu ya? Lo dukun ya? Kok bisa tau? Apaan sih? Ngomong di luar aja ya? Oke. Udah sini aja ya. Jadi, ada apa? Gue gak usah capek-capek lah kerja jadi SWG di tempat acara tadi. Kamu liat aku? Berarti Mas Kenzi juga liat aku? Ya mungkin. Pasti Mas Kenzi puas banget deh ngetahuin aku. Dia pasti ngeledekin aku. Aku jadi lebih susah karena udah gak kerja lagi sama dia. Ya kan? Zara. Gue tau. Lo butuh pekerjaan dari Mas Kenzi. Dan sebaliknya. Mas Kenzi butuh lo. Ego lo tinggi banget Zara. Tapi egonya Mas Kenzi jauh lebih tinggi. Makanya gue dateng ke rumah lo. Tolong lo turunin sedikit aja ego lo. Lo pernah bilang sama gue Zara. Keluarga lo butuh lo. Dan lo udah jadi tulang punggung keluarga. Lo ingat gak sih? Gue pernah kasih liat lo video Mas Kenzi. Lo liat Mas Kenzi. Mas Kenzi berantakan. Dan setelah Mas Kenzi pecat lo. Kehidupan Mas Kenzi banyak banget masalah. Terutama masalah waktu. Jadi apa? Jadi Mas Kenzi butuh lo. Mas Kenzi masih butuh lo. Apa jangan-jangan ini arti dari mimpi gue ya? Ya. Oke. Gue harap... Lo besok dateng. Dan gue jamin Mas Kenzi pasti seneng banget lo dateng. Oke? Ya, karena apa? Mas Kenzi butuh lo. Jadi gue cabut deh. Ya. Oh ya satu lagi. Jangan lupa. Tunjukin sama gue. Kalau lo bisa jadi asisten terbaiknya Mas Kenzi. Ya makasih ya, Vin. Makasih toiletnya. Sama-sama. Mau ditutup lah? Tutup aja. Ya. Nah, tabi ein. Bagaimana mama? Ba Cloud dan Vineet? Zara substance. Yen. Kayakadnya poniatnya. Zara bakalan cari duit yang banyak buat pengobatan lakinya pengunan. Meeting kontrak ini sudah disepakati satu minggu sebelumnya. Anda meremehkan kontrak ini. Padahal ini proyek sah. Dan Anda tidak bisa memegang komitmen untuk ini semua. Kayaknya gue emang butuh Zara. Gue harus ngelakuin apapun supaya gue bisa dapetin hatinya Zara. Supaya Zara mau balik kerja lagi sama gue. Yang harus gue ingetin lo. Ada yang harus lo biayain. Biaya pengobatan kakak lo. Biaya sekolahnya si Naila. Belum lagi biaya-biaya rumah lo Zara. Lo pernah bilang sama gue Zara. Keluarga lo butuh dulu. Dan lo udah jadi tuang punggung keluarga. Pokoknya Zara janji Zara bakalan cari duit yang banyak buat pengobatan lakinya pengunan. Apa? Aku harus balik kerja sama Mas Kenzi ya? Aku gak akan gagabah lagi. Aku harus bisa dapetin kerjaan ini lagi. Aku gak peduli apapun. Yang penting aku bisa terus melihat Kamona dan Naila tersenyum bahagia. So. 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 Terima kasih.